Sebagai mana pemburu memasang jerat haiwan maupun binatang liar, demikian setan juga mempunyai jaring dan jerat untuk menangkap jiwa-jiwa. Oleh itu pertanyaannya, apa saja jerat-jerat setan ini yang sangat berbahaya dan perlu dihindari? Apakah Anda dan saya mungkin sudah tertangkap oleh jeratnya atau mungkin sedang menuju ke perangkap tersebut? Oleh itu jangan kemana-mana dan kalau bisa jangan di skip sebab ini pelajaran yang sangat penting dan kita akan mengetahui bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab yaitu firman Tuhan. Pertikaian besar antara Kristus dan setan yang sudah berlangsung kira-kira selama hampir 6.000 tahun ini segera akan berakhir. Dan si jahat melipat gandakan supaya untuk mengalahkan pekerjaan Kristus demi kepentingan manusia dan mengikat jiwa-jiwa pada jeratnya. Untuk menahan manusia di dalam kegelapan dan di dalam keadaan tidak bertaubat sampai pengantaraan juru selamat berakhir. Sehingga tidak ada lagi korban bagi pengampunan dosa, itulah menjadi tujuan setan yang akan dicapainya. Nah, sebelum kita melihat apa saja jerat-jerat setan ini, mungkin kita terdorong bertanya. Kenapa Allah tidak hapuskan setan saja pada awalnya? Jawabannya, karena nanti akan membuatkan penghuni syurga dan penghuni dunia-dunia yang lain akan melayani Allah dengan ketakutan dan bukan dengan kasih. Kedua, karena mereka belum melihat bagaimana keadilan dan kemurahan Allah saat itu. Dan ketika Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, maka terlihatlah seluruh penghuni syurga dan seluruh penghuni dunia-dunia betapa adilnya Allah, betapa kasihnya Allah dan penuh kemurahan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah membiarkan kejahatan menjadi matang? Jawabannya, agar tuduhan setan kepada pemerintah ilahi dapat dilihat dengan terangnya yang benar. Kedua, supaya keadilan dan kemurahan Allah serta keteguhan hukumnya tidak dipertanyakan lagi selamanya. Sekarang, mari kita lihat apa saja jerat-jerat setan yang dia terus lakukan agar tujuannya tercapai. Satu hal yang perlu kita ketahui, setan mempersiapkan dirinya, dia berusaha sehabisnya untuk mempertandingkan kuasanya dengan kuasa Kristus. Dan dia membuat pengaruh roh kudus jadi tawar dalam diri manusia. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara dan saudari, Bila mana kita melihat ayat ini, jelas bahkan terjadi di mana-mana bahwa manusia akan menggunakan kuasa mereka yang diberikan oleh Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Padahal Tuhan mau manusia melibatkan diri dalam pekerjaan yang membawa kedamaian dan sukacita kepada manusia dan memberikan kepada mereka keuntungan kekal. Tetapi malangnya setan tidak duduk diam. Dia mau agar kita memusatkan usaha dan perhatian kita kepada hal-hal yang tidak membawa keuntungan. Yaitu kepada hal-hal yang bisa habis jika dipakai. Saudara dan saudari, Apakah salah menjadi kaya? Tidak ada yang salah menjadi kaya karena dalam kekayaan pun boleh dijadikan pelayanan baik gereja maupun masyarakat. Namun yang salahnya adalah jika kekayaan itu disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Hati manusia mungkin menjadi tempat tinggal roh kudus. Damai Kristus yang melampaui segala pengertian akan turun kepada jiwamu. Dan kuasa rahmatnya yang mengubahkan itu boleh bekerja dalam hidupmu dan membuat Anda sesuai kepada takta kemuliaan. Tetapi jika otak, saraf, dan otot semuanya digunakan untuk melayani diri sendiri, Anda tidak membuat Tuhan dan surga sebagai pertimbangan pertama dalam hidupmu. Tidak mungkin menjalinkasih karunia Kristus ke dalam tabiatmu sementara Anda menggunakan seluruh tenaga di pihak dunia. Anda mungkin berhasil mengumpulkan harta di dunia ini untuk kemuliaan dirimu sendiri. Tetapi di mana hartamu berada, disitu juga hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, disitu juga hatimu berada. Bagaimana pula dalam hal kebaktian? Alkitab menyatakan bahwa pada suatu kesempatan, bila mana anak-anak Allah datang ke hadirat Tuhan, setan juga datang di antara mereka. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga Iblis. Untuk melanjutkan rancangan-rancangan jahatnya melawan kebenaran, dengan tujuan yang sama, ia juga hadir bila mana orang-orang berkumpul untuk berbakti kepada Allah, baik dalam kebaktian keluarga maupun dalam kebaktian gereja. Meskipun setan tidak kelihatan, namun ia bekerja dengan giat dan rajin untuk mengendalikan pikiran orang-orang yang sedang berbakti itu. Artinya, pada saat yang melihat pelayan-pelayan atau persuruh-persuruh Allah dalam gereja yang menyelidiki Alkitab, setan mencatat mengenai hal yang akan dihadapkan kepada orang-orang. Kemudian, ia menggunakan seluruh kelicikannya dan kepintarannya agar dapat mengendalikan suasana supaya pekebaran itu tidak sampai kepada mereka yang sedang ditipunya dalam hal-hal tertentu itu. Maka terjadilah masuknya suatu ajaran sesat dalam gereja Tuhan. Ajaran setan-setan atau iblis tidak hanya ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan meletakkan jerat-jerat, melainkan juga dengan cara memasukkan ajaran-ajaran sesat ke dalam jemaat. Para pembawa ajaran sesat sengaja memalsukan ajaran yang sehat. Mereka memperkosa hati nurani setiap orang yang mendengar sehingga hati nuraninya tidak murni lagi dan tidak berfungsi sebagai penyalur peringatan-peringatan Tuhan. Oleh sebab itu, mereka berlaku munafik dan berdosa. Rasul Paulus mengatakan, Demikian juga dalam hal berdoa. Mereka yang sungguh-sungguh berdoa untuk memohon karunia dan kuasa ilahi, setan juga mendengar doa-doa yang kedengaran untuk mematakan keadaan acu tak acu, kelelayan, dan kemalasan. Kemudian dengan semangat yang baru ia menggoda manusia memanjakan selera makan mereka atau bentuk lain pemanjaan diri. Dan dengan demikian, mengkakukan perasaan manusia itu sehingga mereka gagal mendengar hal-hal penting yang harus mereka pelajari. Setan mengetahui benar bahwa semua yang dapat dituntunnya untuk melalaikan berdoa dan melalaikan menyelidiki Alkitab akan dapat dikalahkan oleh serangannya. Itulah sebabnya ia menciptakan setiap cara yang mungkin untuk menyibukkan pikiran banyak orang sehingga terjadi malas berdoa dan malas mempelajari Alkitab. Ingat saudara-saudari, setan sangat gentar terhadap orang yang tekun berdoa dan giat menyelidiki Alkitab. Tetapi jika ada yang sudah mulai malas berdoa dan malas mempelajari Alkitab oleh karena sibuk akan hal-hal duniawi dengan kemunculan teknologi dan media sosial yang disalahgunakan, apakah Anda dan saya sudah tertangkap oleh jeratnya? Renungkanlah ini dalam diri kita masing-masing. Seterusnya, akan selalu ada kelompok orang yang mengaku saleh, yang gantinya terus berusaha mengetahui kebenaran. Setan membuatkan mereka selalu merasa saleh, merasa paling benar, sehingga membuat agama mereka mencari-cari kesalahan tabiat dan iman orang-orang yang mereka tidak setujui. Orang-orang seperti ini adalah tangan kanan setan. Ini sudah pernah terjadi pada zaman Yesus, yaitu orang Farisi, alih-alih Taurat. Mereka adalah orang-orang munafik. Jadi, hati-hati yang suka mencari kesalahan, yang suka memperbetulkan orang lain dan suka menghakimi. Padahal dirinya belum tentu benar. Itulah orang munafik. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Lalu, apa yang harus kita lakukan pada orang yang bersalah? Apakah dengan menghakimi atau apakah dengan mencari-cari kesalahan? Namun, terkadang kita menegur dengan kebencian dan ingin mempermalukan orang lain dengan dosa yang kita lihat padanya. Tetapi, dalam waktu yang sama kita tidak menyedari kesalahan kita sendiri. Lalu, apakah jika ada orang yang salah, kita tidak perlu tegur? Mari lihat apa Alkitab katakan. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Sering menyebarkan sindiran dan membangkitkan kecurigaan di dalam pikiran orang-orang yang belum berpengalaman. Juga merupakan cara iblis gunakan. Sehingga terjadi apa yang murni dan benar dianggap sebagai yang kotor dan menipu. Tetapi, kita yang berpegang teguakan kepercayaan pada Tuhan Yesus melalui firmannya, kita jangan sampai tertipu oleh mereka yang dipakai setan. Karena, mungkin sudah dapat dilihat anak-anak siapa mereka, teladan siapa yang mereka ikut, dan pekerjaan siapa yang mereka kerjakan. Dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah arah dari rumput duri? Setan mengetahui bahwa kebenaran yang diterima dengan kasihakan kebenaran itu akan menguduskan jiwa setiap penerima. Itu sebab setan berusaha menggantikan kebenaran dengan teori-teori palsu dan cerita-cerita dongeng dan injil yang lain. Serta cerita kesaksian yang bertentangan dengan Alkitab, maka terjadilah kebingungan pikiran sehingga ramai yang tidak melihat kebenaran itu dengan jelas. Ini juga merupakan jerat setan sehingga banyak orang lebih mempercayai cerita dongeng, teori-teori palsu dan kesaksian yang tidak berlandaskan Alkitab. Sehingga Alkitab dibelakangi. Jangan sampai Alkitab menjadi tingkat terendah saat berkotbah. Saat memberi pelajaran, biarlah Alkitab itu diutamakan saat dimimbar. Bukan bermaksud kesaksian itu tidak benar. Kesaksian yang berhubungan dengan kabar baik dari Alkitab tetap terus dikongsikan. Tetapi kesaksian yang bertentangan dengan Alkitab, yang bertentangan dengan doktrin Alkitab harus dihindari. Itu sebab perlunya memiliki roh yang mau belajar disertai doa dan kerendahan hati. Karena jika tanpa roh yang mau diajar, jika tanpa doa dan kerendahan hati, ayat-ayat yang paling sederhana dan paling jelas serta dengan ayat-ayat yang paling sulit pun akan diputarbalikan dari artinya yang sebenarnya. Itulah pekerjaan setan. Itu sebab Paulus begitu tegas kepada Timotius dan berkata, Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya. Dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Nah, kalau mau bahas tentang jerat-jerat setan memang panjang. Bahkan memang banyak usaha-usaha setan yang tidak dapat disebut satu per satu. Namun di antara yang paling ampuh dari ejen-ejen setan itu ialah Ajaran-ajaran yang menyesatkan dan mukjizat-mukjizat palsu spiritisme. Saya ulangi. Di antara yang paling ampuh dari ejen-ejen setan itu ialah Ajaran-ajaran yang menyesatkan dan mukjizat-mukjizat palsu spiritisme. Dengan menyamar sebagai malaikat terang, ia menyebar jaringnya di tempat yang paling sedikit dicurigai. Seandainya saja orang mempelajari buku Allah dengan doa yang sungguh-sungguh agar mereka bisa mengerti, mereka tidak akan ditinggalkan di dalam kegelapan untuk menerima doktrin-doktrin palsu. Tetapi, oleh karena mereka menolak kebenaran itu, mereka jatuh menjadi mangsa penipuan. Saudara dan saudari, Inilah tujuan yang hendak dicapai oleh setan. Tidak ada yang paling diinginkannya selain daripada membinasakan keyakinan kepada Allah dan firmannya. Saya ulangi. Yang paling diingini setan membinasakan keyakinan manusia kepada Allah dan firmannya. Setan berdiri di depan memimpin bala tentara besar orang-orang yang bimbang dan bekerja sekuat kenaganya untuk memperdayakan jiwa-jiwa ke dalam barisannya. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 26 mengatakan, hanya melalui kuasa Kristus saja kita dapat terlepas dari jerat-jerat iblis. Jangan sesaat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Bertemu lagi kita di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.